selamat menikmati adalah kesejahteraan bagi para hewan standar baik kesejahteraan hewan bervariasi antara konteks yang berbeda, standar-standar ini selalu dikaji dan diperdebatkan dibuat dan juga direvisi oleh kelompok kesejahteraan hewan, legislator dan akademisi di seluruh dunia semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, dimana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan lembah konservasi entertainment dan laboratorium dan juga hewan ternak dan hewan potong atau ternak besar atau kecil, serta hewan kerja dan hewan kesayangan ada 5 konsep animal welfare atau biasa disebut dengan favoritem yaitu yang pertama, ternak yang dipelihara harus sebas dari rasa haus dan lapar hal ini dilakukan dengan menyediakan kemudahan akses air minum dan penyediaan pakan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, apabila hal ini tidak dapat dipenuhi akan berakibat pada timbulnya penyakit dan penirtaan ternak yang kedua, ternak yang dipelihara harus bebas dari rasa ketidaknyamanan atau penyiksaan diri prinsip ini dipenuhi dengan penyiapan kandang dan pola pemeliharaan yang baik sesuai dengan SOP apabila kondisi ini tidak mampu disediakan akan menyebabkan pendirtaan dan rasa sakit yang berdampak pada fisik dan fisikologis hewan yang ketiga ternak yang dipelihara harus lebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit upaya yang diterapkan terkait dengan pencegahan penyakit, penanganan, atau treatment yang cepat dan tepat apabila kebebasan ini tidak mampu dipenuhi maka akan memicu penyakit yang berakibat pada kematian ternak yang keempat, ternak bebas untuk mengekspresikan perlaku alamiah, kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak, penataan ternak berdasarkan fisiologis fisik, dan reproduksi ternak yang kelima, ternak bebas dari ketakutan dan rasa tertekan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan kesejahteraan hewan diartikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perlaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia kesejahteraan hewan memiliki tiga aspek penting yaitu yang pertama sains atau mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan yang berbeda dari sudut pandang hewan yang kedua etika yaitu mengenai bagaimana sebaiknya manusia memperlakukan hewan yang ketiga hukum yaitu mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan pengertian hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium menurut penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan penelitian pengujian pengajaran dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia mengenai kesejahteraan hewan laboratorium kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan fisikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan faith freedom kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat baik kehidupan hewan tetapi juga bermanfaat baik kehidupan manusia beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia di antaranya yang pertama meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan yang kedua melibatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas yang ketiga mendapatkan hasil ternak yang berkualitas ternak yang stres dan penderitaan kesakitan sebelum dipotong apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik sebaliknya ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik yaitu daging tidak rusak seperti tidak memar atau luka daging yang aman sehat utuh dan halal daging yang lembut atau tidak liat seperti warna cerah segar dan lembab kandang yang saya pilih yaitu kandang kambing saat ini pada kandang kambing hanya diisi dengan satu ekor kambing kambing kerap merasa stres karena hanya tinggal sendiri dan tidak hidup berkelompok menurut pengamatan saya kandang kambing belum memenuhi kesejahteraan hewan karena dalam prinsip kesejahteraan hewan hewan dikatakan sejahtera jika telah memenuhi 5 freedom alasan saya memilih jurusan peternakan yaitu untuk mempelajari dan memahami materi-materi dan praktik mengenai peternakan dan agar dapat mengaplikasikan di tempat kerja maupun di masyarakat di masa yang akan datang nah demikianlah penjelasan dari saya kurang dan lebih nyamuan dimaafkan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh